Kalau saya sering kebetulan bertemu dengan Mas Gibran gitu loh bahwa beliau ini berkata-katanya juga santun ya dan sangat menjunjung tinggi kesopanan dan adab ya dan tidak pernah memaki-maki orang atau ya intinya memfitnah atau merendahkan orang gak pernah ya beliau paling kalau ngobrol itu hanya lucu-lucu, ketawa, kadang ada diskusi serius tapi intinya menurut saya, saya berkeyakinan ya kan bahwa ini tidak mungkin dilakukan oleh Mas Gibran makanya saya juga ngomong tadi sama Bang Roy Surya di salah satu televisi juga saya ingin apabila bisa membuktikan bahwa ada yang bisa membuktikan bahwa akun ini punya Mas Gibran ya saya akan memberikan hadiah tapi hadiahnya enggak 1 miliar atau 10 miliar tapi harganya hanya murah ya 100 rupiah karena sangat murah gitu loh karena ini sangat gak benar ini hanya mengadu domba dan memberikan pembelajaran yang tidak baik buat anak-anak bangsa yang lainnya Juru bicara Gibran Raka Buming Raka, Sylvester kembali membuat netizen terhenyah lantaran pembelaannya kepada Gibran Raka Buming Raka terkait polemik akun Fufufafa ia bahkan berani menonton netizen barang siapa yang berhasil membuktikan bahwa akun Fufufafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka ia akan memberi hadiah 100 rupiah kontan saja sayembara tersebut membuat netizen ngakar saya ingin apabila bisa membuktikan bahwa ada yang bisa membuktikan bahwa akun ini punya Mas Gibran ya saya akan memberikan hadiah tapi hadiahnya enggak 1 miliar atau 10 miliar tapi harganya hanya murah ya 100 rupiah bukan itu saja pembelian Sylvester terhadap Gibran Raka Buming Raka dilihat saat dirinya bertemu dengan Gibran bahwa ahlak Gibran Raka Buming Raka saat bertemu dengannya sangat baik dan santun hal itulah yang membuat dirinya mengklaim bahwa tidak mungkin akun tersebut milik Gibran Raka Buming Raka memang ini, isu ini adalah isu pembodohan untuk intinya untuk memencapai Pak Prabowo dan Mas Gibran dan juga masyarakat kita karena isu ini juga ditarik bahkan sampai yang anehnya itu pemaksulan Mas Gibran padahal Mas Gibran ini kan belum, dilantik aja belum ya jadi saya melihat bahwa ini adalah pihak-pihak yang tentunya mungkin selama ini memaksulkan Pak Jokowi juga yang sakit hati, ya kan yang memang sering memfitnah ya mereka memaksulkan Pak Jokowi nggak bisa sekarang giliran memaksulkan Mas Gibran yang tentunya dilantik saja belum dan ingin menghancurkan karakter Mas Gibran padahal saya menandai ini sebagai pelecehan ya, pelecehan terhadap wanita dan sama sekali tidak ada penghargaannya dan saya rasa itu sudah ada di dalam pikiran begitu, sudah menjadi habit atau kebiasaan komentar-komentar cabul seperti ini ini mohon maaf ya netizen kalau terpaksa saya bacakan begitu jadi misalnya seperti ini Rahel Mariam nah Rahel Mariam ini adalah kader dari GD Indra ya, kita tahu dia berada di lukota DPR juga Rahel Mariam bakar semangat mendukung Prabowo dekati apa, pokoknya masih panjang lagi judulnya begitu ya Mas Ersu dan ini dikomentari oleh Fufu Fafa itu seperti ini Mas Ersu nah dia menyebut nama Binakang Ah Su loh semua, malah pada ngomongin pentil Ah Su tenang, share di mari dong foto pentilnya ini ah ini pada tanggal 21 Agustus 2014 Mas Ersu netizen X belum lama ini digagerkan dengan akun Kaskus diduga milik Gibran Raka Buming Raka dalam akun tersebut, pria yang diduga adalah Gibran ini sempat beberapa kali menuliskan ejekan untuk Prabowo terungkapnya akun Kaskus yang diduga milik Gibran Raka Buming Raka ini berawal dari cuitan akun bernama Mardial DX beberapa waktu lalu dalam cuitannya, netizen ini membeberkan nama akun X Lawas milik putra sulung Jokowi tersebut hashtag RKGBRN adalah akun lama anaknya Mulyono penyelam handal tunjukkan skillmu setelah ditelusuri, akun RKGBRN yang diduga milik Gibran Raka Buming Raka ini sempat menerima mention dari akun X Kaisang Pangarep di tahun 2011 lalu saat itu, Kaisang mengucapkan selamat ulang tahun untuk sang kakak dan ibunya diunggah, pada 1 Oktober 2011 lalu ucapan di akun Kaisang Pangarep ini memang sesuai dengan tanggal ulang tahun kakaknya Gibran Raka Buming Raka dan sang ibu Iryana Cokowi Toto oke, sebelum anda teruskan saya mesti ingat ya, ingatin ini anda kalau betul-betul nonton konten ini bersama dengan anak-anak jangan dilanjutin dulu ya pergi dari jauh dan menjauh dari anak ya karena nggak pantas ini ya oke, lanjut ya mbak untuk ditiru dan didengarkan untuk mereka yang takut kita belum tahu konteks dan belum bisa dalam melakukan sesuatu kemudian ada lagi yang berikutnya pada tanggal 22 Januari 2015 lakukan tubuh Kartika Putri dalam balutan dres super ketat Kartika Putri ini yang sekarang apa namanya menikah dengan Habib yang kemarin kita bicarakan ya dia salah seorang aktris kita yang sering tampil di TV ketika itu kalau ini nggak usah dibacain ya Mas Yersu ya ini sakitkan, ini kurang ajar kalau menurut saya ini silahkan dibaca saja di layar of the record dan kemudian yang berikutnya ini Wanda Hamidah di Pecapan jadi ada judul seperti itu Wanda Hamidah di Pecapan ini pada tanggal 15 September 2014 kemudian dia berkomentar coba search MILF ini apa ya maksudnya coba search MILF rambut pendek menggelijang manja saya nggak ngerti ini maksudnya MILF rambut pendek atau MILF gitu ya atau itu sebuah singkatan mohon maaf itu mungkin istilah-istilah pornografi atau apa dan kemudian ada lagi judul seperti ini Nurul Arifin Kartu Sehat adalah kebohongan besar Jokowi begitu ketika itu dia masih di Golkar dan Golkar kan memang ada di kubu Prabowo dia mengatakan ini ini Nurul yang mantan bintang film panas itukah begitu jadi dia tahu kalau yang tidak hanya itu berbekal nama akun X milik Gibran Raka Puming Raka ini netizen kemudian menelusuri dan mengungkap akun kaskus calon wakil presiden Indonesia tersebut diduka dirinya adalah pemilih akun Fufufafa pasalnya dalam salah satu unggahan akun Fufufafa di kaskus pengguna ini mengaku jika dirinya adalah pemilih akun X dengan username RKGBRN yang sempat dimention oleh Kaisang Pangarap sebelumnya di unggahan tersebut pengguna akun ini mengaku jika dirinya memiliki ID bernama Raka Genarli dan nama Raka sayangnya dirinya lupa dengan password akun tersebut dan tidak lagi mengaksesnya unggahan ini kemudian membuat banyak netizen yang menduga jika Gibran Raka Puming Raka adalah sosok pemilih akun kaskus Fufufafa yang unggahan-unggahannya menjadi sorotan belum lama ini salah satu unggahan di akun yang diduga milik Gibran Raka Puming Raka ini nampak memberikan berbagai nyinyiran untuk Prabowo yang di tahun-tahun tersebut menjadi lawan politik sang ayah Jokowi ada apa dengan kondisi bapak Prabowo? tulis seorang pengguna yang kemudian dibalas oleh akun diduga Gibran Raka Puming Raka strok ringan hingga kini masih belum diketahui dengan pasti mengenai kebenaran akun kaskus diduga milik Gibran Raka Puming Raka ini viral DX hal ini masih menjadi perbincangan hangat di media sosial oleh Pak Gibran bisa dipakai juga untuk melihat intonasi yang bisa dimodelingkan melalui artificial intelligence untuk mengetahui oh ini nadanya seperti itu dia compatible dengan nada sejenis di panggung debat presiden kemarin oh dia searah dengan maksud-maksud pembuatan kalimat oleh Saudara Gibran di dalam banyak peristiwa sosial misalnya kan mudah sekali itu artificial intelligence bisa membantu kita big data juga akan membantu kita untuk memetakkan apakah pola komunikasi semacam itu menunjukkan satu sifat psikologi tertentu yang membutuhkan keterangan psikologis atau psikiatri itu mudah sekali itu yang menarik siapa yang membongkar itu dan demi kepentingan apa itu dipertahankan sebagai isu sehingga istana kehilangan kemampuan untuk menanggapi kan kan selama dua minggu setelah dua minggu baru istana termasuk Saudara Gibran itu berkomentar terhadap peristiwa itu jadi desainnya pasti ada desain tetapi desain itu harusnya menimbulkan kesedaran bahwa calon-calon pemimpin kita tidak boleh punya cacat sedikitpun di wilayah publik tuh apalagi menghina perempuan apalagi melecehkan perempuan kan itu semacam kesepakatan peradaban bahwa kita menginginkan ada demokrasi di dalamnya ada penghormatan terhadap mereka yang selama ini ada dalam posisi rentan ada dalam posisi subordinatif itu kau perempuan kan kita belajar tentang feminist ethics kita belajar tentang penghormatan pada mereka yang ditelantarkan oleh peradaban maksud saya peradaban patriarki yang ketatang-ketent yang dalam kekuasaan sambil menganggap bahwa perempuan itu sekedar properti perempuan itu semacam obyek dari fantasmagoria silahkan cari lagi juga istilah fantasmagoria sama seperti istilah pakta sunservanda akhirnya semua orang cari itu jadi enak juga kita mengucapkan sesuatu dalam upaya sekaligus mengomentari isu publik ini sambil membantu teman-teman untuk belajar berpikir tentang peristiwa-peristiwa kebudayaan fantasmagoria ini yang kemudian menimbulkan dugaan bahwa mereka yang menghina perempuan misoginis itu ada problem sebetulnya dengan dengan bukan sebenarnya tubulensi hormonal tetapi dengan watak itu intinya tuh selamat menikmati